Hai baik karena masih bersama kami sampai bincang hal Indonesia menarik sekali apalagi tadi itu saya masih kebayang-bayang terus tuh kawasnya itu kampunya tuh istri banget ya kayaknya di matanya itu seger banget kalau kita warga Jakarta ini bisa berkutat dengan kemacetan yang hijau-hijau betul-betulnya feel so homie ya feel so homie Oke kita kembali lagi ke Pak Sofian terlebih dahulu Pak Sofian ini kan sangat luar biasa kreasi-kreasi baik dari segi kreativitasnya dari lingkungannya juga adakah kemudian inisiasi untuk ketemu sama warga rutin untuk saling evaluasi saling diskusi mau bahas apa lagi mau bikin apa lagi gerbanya supaya ya semangatnya warga ini terus terbang ya baik sekarang itu kan kita sudah ada semacam rumah kreasi ya itu tempat-tempat kita berkumpul untuk membahas kelanjutan daripada kampung Markisa ini artinya kita evaluasi hari ini kita seperti ini besok harus ini harus ini harus ini artinya selalu berinovasi terus dan itu pun mendapat apa apa tanggapan dari masyarakat sendiri untuk sama-sama karena kita juga mempunyai jangka panjang ada ada yang bisa kita apa kita buat sehingga mereka antusias sekali untuk sama-sama membangun untuk berinovasi bisa membuat sampai kampung Markisa secantik ini tidak lepas dari koordinasi dan kekompakan para warganya ya untuk terus ngobrol dan berbincang tentang apa yang akan dilakukan selanjutnya tapi yang pasti yang menjadi pegangan utama adalah adanya dorongan dari Pak RW Pak Lurah Pak Camat juga artinya yang selalu mem-makeup kita karena kita khawatir jangan sampai saat ini saja artinya boomingnya tapi kita berpikir panjang seperti itu ya tapi kalau ngomongin tentang tadi kan ada sudah di setting jangka pendek jangka panjang boleh nggak Pak ada bocoran dikit kira-kira atau yang diinginkan ke depan seperti apa ya saat ini kan kita kita kan berharapnya bahwa kampung Markisa ini menjadi kampung wisata benar-benar menjadi kampung wisata yang artinya menjadi ikonik dan menjadi edukasi buat kampung-kampung yang lain saat ini kan kita mungkin masih tahap ya kalau kita kalau kita lihat hanya sebatas baru katakanlah sekitar 50% atau 60% lah daripada kondisi ini kita sedang berinovasi terus di dalam pengembangan-pengembangan khususnya tempat-tempat selfie tempat-tempat untuk permainan anak-anak kita masih dalam tahap-tahap itu nanti insya Allah setelah kita itu selesai mungkin ada jangka menengahnya jangka panjangnya seperti apa itu bocoran kecilnya saja tapi kalau berbicara mengenai itu pasti tidak lepas dari masalah pendanaan ya mungkin kita bisa bertanya kembali ke Pak Taufik pembenahan atau pengembangan itu kan pasti juga membutuhkan suntikan dana gitu apakah itu berasal dari pemerintah juga yang men-support atau juga ada urunan dari warga langsung nih Pak? ya kita selalu berpegang teguh kepada prinsip paguyuban kepada prinsip suwadaya masyarakat karena ini yang menjadi modal dasar pergerakan dari kampung Markisa jadi banyak perbedaan dari destinasi-destinasi wisata dari kota Tangerang dan kita harus berbeda ya kalau untuk merubah satu kampung dengan mendapatkan suntikan dana itu hal yang mudah tapi mampukah kita menjaga selalu banyak kelestarian daripada prinsip ini dan yang terbaik dari pemikiran ini adalah suwadaya masyarakat walaupun nanti pada akhirnya dan sekarang seperti sekarang kita sudah banyak mendapatkan tawaran dari luar kita pun tetap harus mensoltir ya mana yang bisa kita gunakan ataupun yang tidak tapi yang jelas sih prinsip kita tetap harus memperdayakan suwadaya masyarakat karena ini sudah menjadi satu komitmen dari mari kita sadar itu baik karena apa yang dari masyarakat untuk masyarakat oleh masyarakat biasanya juga lebih terasa ya lebih jaga oke kalau misalnya sekarang ada pemirsa yang melihat dan tertarik untuk datang ke sana ini bisa menghubungi siapa Pak? atau ada akun media sosialnya atau seperti apa? kita kan apa namanya Markisa ini memang tidak berdiri sendiri juga untuk apa namanya untuk mempromosikan keluar itu melalui DCT ataupun media sosial kita juga dapat bantuan dari GNP Kota Tangerang dan GNP Banten mereka terus menggas kalau istilah mereka menggas kita ada instagramnya Kampung Markisa Kampungnya itu Kampoeng Markisa ada ya jadi ada Facebooknya juga di sana dan kalau misalkan apa namanya kita dan kebanyakan pengunjung yang dari luar mereka itu informasinya dapat dari instagram dan Facebook oke bisa dicari ya mungkin sedikit terakhir nih harapan Pak Sofyan mungkin selah keluarga terhadap Kampung Markisa ke depannya ya seperti tadi saya utarakan bahwa kita berharap Kampung Markisa itu menjadi kampung wisata yang benar-benar menjadi kampung wisata artinya menjadi tempat edukasi tempat katakanlah layak kunjung untuk masyarakat yang ada di Kota Tangerang sendiri maupun di Kota-Kota Indonesia khususnya mungkin luar negeri ya sampai ke seluruh dunia ya oke terima kasih Pak Sofyan dan Pak Taufik atas waktunya sukses terus untuk Kampung Markisa amin amin dan Pemirsa kami masih akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya sesudah yang satu ini jangan kemana-mana selamat menikmati